Apaan nih, main Mobile Agent bisa bikin kita di penjara? Jadi, di Advance Server tuh sempat ada surat dari Moonton yang isinya, katanya sih mau memperketat peraturan dan mempertegas hukuman untuk yang melanggar. Saking tegasnya, mau sampe dipidanakan katanya guys. Emangnya, aturan yang diperketat tuh apa sih? Kok sampe ngancam mau pidana segala? Nah, yang pertama adalah permasalahan main menggunakan third party apps. Kayak drone view, map hack, cheat lag, cheat auto aim, dan script skin. Semuanya nggak boleh dipakai ataupun dipromosikan lagi. Kalo sampe ketahuan, ya udah pasti kawan kalian bakal di-ban. Dan yang kedua, kalian bakal dikejar-kejar sama Moonton buat dipidanakan. Ditambah lagi, Moonton juga kedepannya bakal ngelarang segala bentuk top-up diamond via Lojin loh. Kalo sampe ketahuan, siap-siap aja pamitan sama kawan kalian. Jadi, kalo mau amannya, mending kalian tuh top-up di Dekamon Shop aja guys. Harga edam disitu juga murah. Apalagi pas ada event collab Jujutsu Kaisen dengan Mobile Legends. Nanti bakal banyak promo yang murah meriah. Udah murah, aman, cepet lagi. Langsung aja cek tokonya guys. Link ada di description. Terima kasih buat Dekamon Shop yang udah jadi sponsor buat video kali ini. Oke, sampe mana tadi kita? Oh iya, third party apps bisa bikin di penjara, dan top-up via Lojin bisa kena ban. Belum cukup sama dua itu, jasa joki juga gak luput dari incaran Moonton. Dengar-dengar sih, Moonton bakal deteksi account kita itu di Jogja atau enggak, pake data device kita apa, sama lokasinya ada di mana. Jadi, misalkan nih, kalo kita lokasi ada di Jakarta, dan biasa pake HP Redmi buat main. Terus, accountnya tiba-tiba dilogin di Jogja, dan pake HP iPhone. Nah, Moonton tuh bakal langsung nge-off-flag, dan nge-ban account kalian. Buat kalian yang suka nge-joki, ataupun jual jasa joki, kalian mending lebih hati-hati aja sih ke depannya. Niatnya tuh, mau masuk rank tinggi atau dapet duit tambahan, eh, malah bisa kena, bentar. By the way, kalian udah tau belum sama update Mobile Legends terbaru? Langsung aja cek update-nya disini, guys.